Arus lalu lintas tol Jakarta Cikampek, Sabtu malam terpantau cukup ramai oleh kendaraan yang datang dari arah Jakarta tujuan Jawa Barat maupun Jawa Tengah. Kondisi itu terpantau di kilometer 59 tol Jakarta Cikampek. Lalu lintas dari arah Jakarta menuju Cikampek terpantau cukup ramai oleh kendaraan angkutan penumpang, baik kendaraan pribadi maupun bus antar kota, antar provinsi. Belum adanya penyekatan di jalur tol dari arah Jakarta menuju Cikampek membuat banyak warga yang memilih mudik lebih awal guna menghindari penyekatan mudik yang mulai efektif pada 6 Mei mendatang. Sebagai antisipasi warga yang tetap memaksa mudik, petugas akan melakukan penyekatan berlapis di akses keluar Jabodetabek seperti di tol kilometer 47 dan jalur arteri menuju Pantura perbatasan Kerawang Bekasi. Karawang merupakan salah satu prioritas titik penyekatan mengingat Karawang sebagai gerbang keluar masuk Jabodetabek. Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat Sabtu malam masih ramai oleh calon penumpang yang akan pulang ke kampung halaman. Tercatat pada hari Sabtu ada 6.000 tiket kereta api asal stasiun Pasar Senen terjual. Di masa pembatasan mudik, jumlah penumpang kereta api keberangkatan stasiun Pasar Senen cenderung menurun dibandingkan hari Jumat kemarin. Tapi antrian calon penumpang masih memadati loket tes jinus dan tes antigen di stasiun ini. PT Kereta Api Indonesia Daop 1 menyediakan 9.000 tiket untuk keberangkatan hari Sabtu dan hanya 6.000 tiket yang terjual. Para pemudik juga terlihat mulai memadati Terminal Bus Kalideres Jakarta Barat Sabtu kemarin. Meningkatnya gelombang pemudik ini terjadi untuk menghindari pemberlakuan larangan mudik pada tanggal 6 Mei hingga 17 Mei mendatang. Kepadatan para pemudik mulai terjadi di loket antrean dan ruang tunggu Terminal Bus Kalideres. Sedikitnya sekitar 200 pemudik sudah diberangkatkan melalui Terminal Bus Kalideres dengan mayoritas tujuan ke Sumatra. Guna mengantisipasi penyebaran virus corona saat melonjaknya angka pemudik ini, pihak terminal juga akan memperketat penerapan protokol kesehatan dan mewajibkan pemudik menjalani tes jinus dan tes antigen. Diperkirakan puncak arus mudik di Terminal Bus Kalideres akan terjadi pada tanggal 5 Mei mendatang. Mau pulang kemana? Ke Padang. Ke Padang? Siapa-siapa aja, Bu? Pertama-siapa sama Bapak. Oh Bapak ya. Ini kenapa harus hari ini, Bu? Mau mudiknya? Tadinya tanggal 6. Maju lagi tanggal 5. Maju lagi tanggal 1. Jadi dapat bakunya belakang. Ini nggak takut ini, penyekatan, Bu, di jalan, Bu. Nggak. Penyekatan. Mudah-mudahan lagi nggak? Nggak ya. Tapi tanggal 6. Oh. Sampai saat ini, data yang cukup lumayan ya untuk peningkatan penumpang tadi yang kita lihat. Ada berapa, Pak, jumlahnya, Pak? Jumlah penumpangnya? Yang kita perkirakan tadi mungkin lebih kurang sudah 200 orang ya, yang sudah tiba ya. Kemudian juga kita sudah menyiapkan alat tes Genos kepada para penumpang yang akan melakukan perjalanan. Sampai saat ini untuk Genos tersebut, itu masih bersifat random mata acak. Karena ada peningkatan pada hari ini, maka untuk jumlah pemeriksaan akan kita tingkatkan lagi daripada hari-hari biasa. Satlantas Polres Sukabumi masih terus melakukan penyekatan di wilayah perbatasan Bogor dan Sukabumi hingga malam hari. Penyekatan dilakukan 1 km tidak jauh dari gerbang tol Cigombong, jalur tol Bocimi. Puluhan kendaraan yang masuk dari arah Bogor ke Sukabumi diperiksa. Penyekatan ini dilakukan untuk mendukung program pemerintah mengenai larangan mudik lebaran. Sebelumnya, pada Sabtu siang, sebanyak 50 kendaraan diminta putar balik oleh Polantas Polres Sukabumi karena terindikasi akan mudik ke wilayah Sukabumi. Sekitar 300 kendaraan yang diperiksa, kebanyakan dari wilayah Jakarta, Bogor, Tanggerang, dan Bandung yang berniat ingin mudik ke Sukabumi. Polisi juga memeriksa identitas pengendara dan penumpang. Sementara itu, Saudara Polresta Bandung melakukan penyekatan kendaraan di pintu keluar tol Cilenyi. Pemeriksaan ditujukan untuk kendaraan berpelat luar Bandung dan memeriksa surat bebas COVID-19. Jika tidak membawa surat bebas COVID-19, maka polisi akan memutar balikan atau melakukan rapid test antigen gratis di lokasi penyekatan. Dalam waktu setengah jam, setidaknya ada 90 kendaraan yang diputar balikan dalam operasi ini. Operasi penyekatan yang dilakukan polisi bersama Dinas Perhubungan dan Satpo PP Kabupaten Bandung dilakukan untuk mengawasi warga yang mudik lebih awal.